Di saat pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan status tanggap darurat Coronavirus Disease atau COVID-19 dan mengistirahatkan aktivitas perkantoran serta sekolah, namun kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional 20 Papua. Meski telah meliburkan seluruh stafnya, namun PB PON inti tetap menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawabnya demi kesuksesan penyelenggaraan Pesta Olahraga 4 tahunan tersebut. Ancaman Coronavirus Disease-19 bukan menjadi halangan bagi PB PON dalam menyiapkan serta merealisasi segala kebutuhan event 4 tahunan tingkat nasional tersebut. Selama belum ada perintah dari Presiden Republik Indonesia terkait penundaan penyelenggaraan PON di Papua, Panitia Besar tetap bekerja sesuai agenda yang telah disepakati bersama. Kami PB PON, SuperPON, dan semua yang kami hari ini, kami tetap bekerja sesuai dengan jatuh. Kami tidak terpengaruh dengan corona hari ini. Corona yang bisa memutuskan itu, bahwa ini PON akan ditunda atau tidak, itu adalah kesedaran. Yunus Wanda juga mengakui jika pengadaan peralatan kebutuhan PON 20 Papua serta anggarannya sudah ada, dan minggu depan PB PON akan mengumumkannya. Sementara terkait pembangunan infrastruktur serta kesiapan atlet PON Papua pada sejumlah cabang olahraga, dalam menghadapi event tersebut merupakan tanggung jawab Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua. Dari Kota Jaipura, Papua, Calvin Erari, JTV, mengabarkan.